Bupati Kebumen Arisugianto Rabu 2 Februari 2022 menjadi Inspektur Upacara Pembukaan Karya Bakti Manunggal Kabupaten Kebumen tahun 2022 di lapangan Bulupitu Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutowinangun. Dalam amanatnya, Bupati mengatakan bahwa tema Karya Bakti Manunggal kali ini adalah nyengkuyung saringan ngerumat telatah leluhur. Tema tersebut menurut Bupati sebagai perwujudan bakti, penghormatan, dan rasa terima kasih kepada para leluhur yang berperan besar terhadap Kabupaten Kebumen. Bupati mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan stimulus pembangunan desa dari pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kodim 0709 Kebumen. Lebih jauh Bupati mengatakan bahwa Karya Bakti Manunggal rencananya akan dilaksanakan setahun lima kali. Karya Bakti Manunggal pertama dilaksanakan di Desa Tunjung Seto, Kecamatan Kutowinangun. Kemudian selanjutnya akan dilaksanakan di Desa Celapar, Kecamatan Karanggayam, Desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan, Desa Wagirpan dan Kecamatan Rowokele, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Petanahan. Dalam amanatnya, Bupati mengajak semua pihak untuk menggelorakan semangat kolektivitas, serta persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sarana-prasarana fasilitas umum dan sosial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat desa. Bupati ingin agar desa di Kebumen semakin maju dan sejahtera dengan tetap mempertahankan keunikan dan kearifan lokalnya. TNI, urusnya Kodim 0709 selama ini telah menaksanakan TMMG Sengkuyung. Ada tiga kali dan ternyata respon dari masyarakat cukup baik. Banyak sekali masyarakat yang mengharapkan pembangunan itu juga disentuh melalui jajaran TNI. Nah, oleh karena itu saya selalu Bupati merespon hal tersebut, kita siapkan lima kali karya pakti manunggal. Sehingga dalam satu tahun ini ada delapan kegiatan yang melibatkan kebersamaan TNI manunggal dengan rakyat. Jadi karena beliau belum memiliki jiwa disiplin, jiwa patriotisme, inilah yang harus ditugaskan ke masyarakat. Sampai di tengah era terbuka sekarang, globalisasi sekarang ini, justru kedisiplinan, jiwa patriotisme ini meluntur, ini justru akan membahayakan bangsa dan negara. Ini saya dapat merdeka adalah karena kebersamaannya, potong royongnya, dan jiwa patriotisme secara bersama-sama. Di desa Tunjung Seto kali ini, karya bakti manunggal dilaksanakan selama 14 hari. Kegiatan yang dilakukan meliputi renovasi petilasan bulu pitu berupa atap, rolling pagar, dan jalan setapak serta pelatihan. Dalam pembukaan karya bakti manunggal juga dilakukan penyerahan bantuan peralatan olahraga kepada lima desa yang menjadi lokasi karya bakti manunggal. Pembukaan karya bakti manunggal ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Bupati bersama Forkopimda serta Sekdak Bumen Ahmad Ujang Sugiono. Usai upacara pembukaan, Bupati bersama rombongan melakukan peninjauan ke lokasi renovasi petilasan bulu pitu. Di sini tentunya banyak tokoh hadir di sini, dalam rangka bermurajat berdoa di sini, ataupun dalam rangka istirahat sejenak di sini, karena situasinya kan rindang, sejuk. Bulu pitu adalah pohon bulu, kalau salah dulu jumlahnya tujuh, bulu pitu berarti tujuh. Pohon bulu itu sejenis pohon beringin, tapi di sini pohon beringin yang sudah lama, jadi sangat-sangat besar. Nah tentunya hal ini bisa kita rawat untuk, apa itu namanya, sebagai wisata religi untuk di sini, dan insya Allah nanti kita akan buatkan musholah di sini, jadi yang mutha hajit di sini bisa, sholat duha di sini bisa, ataupun sholat hajat juga di musholah tempatnya. Dari Tunjung Seto Kecamatan Kuto Winangun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.